yang aneh sempai akburinnya maneng pasien masuk kemarin sekira pukul 10 dalam kondisi terjadi shock karena banyak pengeluaran darah tapi keadaan umumnya bagus beliau bisa berkomunikasi kemudian kita jumpai ada beberapa luka kecil luka di paha dan tanda-tanda patah tulang tapi tertutup sudah kami konsulkan kepada dokter anestesi kemudian dokter penyakit dalam dokter bedah tulang dan dokter bedah umum kemudian segera dipindahkan ke ICU sekarang dalam perawatan ICU supaya lebih intensif dengan penamatan 24 jam yang telah dilakukan adalah transfusi darah karena HPnya turun kemudian persiapan sebelum operasi kita lakukan lonsen di tulang belakang mohon maaf, CT scan di tulang belakang dan nanti lonsen di kedua pangkat karena terjadi patah tulang tapi secara umum kondisinya sudah membaik sudah membaik bisa diajak berkomunikasi? bisa, dari awal beliau masuk di EGD sudah bisa diajak berkomunikasi Alhamdulillah sehat sudah sadar dari kemarin cuma masih sakit kaki masih patah tulang ya bersyukur ya gak apa-apa lah yang belakang kanan sama kesakitan boyok sudah disken dari kemarin sudah dipakai ya dan ibu hasil jadi cuma kaki aja ya ibu ya iya semoga hanya yang kelihatan ini yang dari apa itu ngewak dari media media sosial yang masalah suami saya itu meninggal gak itu ngewak maaf ya alhamdulillah sudah sadar sama saya jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Pantura download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia